Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak di dalam sorga, hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu Kiranya rohmu yang kudus berkenan, menolong kami, mentahirkan hati jiwa kami Agar kami layak dan mampu mendengar suara isi hati Tuhan Dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dan Tuhan berkenan atasnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, bagi kami kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan renungan singkat yang ditetapkan GKI Cima untuk hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1-4 Matius 6 ayat 1-4, debikanlah firman Tuhan Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Demikian firman Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian, tema penungan pada hari ini adalah memberi dengan benar Bapak Ibu sudah sekalian, untuk apakah sebenarnya kita memberi sesuatu kepada orang lain Inilah yang perlu menjadi tujuan utama bagi kita orang Kristen yang telah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Pertama, apakah ada upaya kita untuk mengelabuhi mata orang? Jika mereka terlihat seolah-olah sangat memperhatikan nasib orang miskin misalnya Padahal yang diperhatikan adalah diri mereka sendiri Mereka mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan Dan tujuan utamanya sebenarnya bukan menolong orang miskin Jika demikian Melainkan menolong diri sendiri Supaya terlihat saleh Supaya terlihat benar di hadapan orang Jika demikian maka sebenarnya orang-orang seperti ini sudah dapat pujian sebenarnya Dan hormat dari banyak orang Maka kalau ini yang dilakukan dengan motivasi seperti ini Maka Tuhan Allah pun tidak akan memberi apapun lagi pada mereka Kenapa? Karena semuanya sudah Mereka sudah terima Sudah lunas dibayar Sudah lunas diterima Karena sudah dapat Itu adalah jikalau motivasi yang pertama Yang kedua Apakah orang melakukan kebaikan itu kepada orang lain Dengan harapan sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu kebaikan dari Tuhan Allah Kalau ini yang dilakukan maka sebenarnya ini bukan sungguh-sungguh perbuatan yang baik Tetapi melainkan ada satu egoisme pribadi yang tersembunyi Demi untuk mendapat keuntungan dari Tuhan Maka ini sebenarnya adalah satu perbuatan keagamaan Yang memanipulasi Tuhan Kan gitu ya Dan sebenarnya Tuhan memberikan berkat itu bukan karena perbuatan baik kita Dan bukan tanpa bermaksud supaya berkat itu jadi satu motivasi buat kita melakukan sesuatu Maka jika dua macam motivasi tersebut Kita akhirnya memberikan sedekah Kita memberikan pemberian kepada orang lain Maka sebenarnya hati-hati Kita sedang memperlalat orang lain Dan memperlalat Tuhan Allah sendiri Demi kepentingan diri kita sendiri Silakan Kalau seperti ini Tapi sebenarnya jika kita memberikan sesuatu Sedekah Atau kepada orang lain Biarlah itu karena Satu Kita sebagai orang Kristen Sudah mendapatkan banyak anugerah dari Allah Dan Sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yang pertama Dan yang kedua Kita menyadari dan mengerti bahwa Kita ini dirinya Dulu adalah orang miskin dihadapan Tuhan Allah Dan karena itu tidak ada maksud lain Selain membagikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kita Sebagai bentuk sedekah Sebagai bentuk pemberian kepada orang lain Karena kedua macam itulah yang berkenan kepada Tuhan Allah Apakah Apakah Telah kita sadari dan pahami Tentang anugerah keselamatan dari Kristus Maka Jika kita paham itu Hal itulah yang akan berpengaruh terhadap pemberian Kita pada orang lain Pemberian sedekah kita Pada orang lain Kita perlu hati-hati Memperhatikan motivasi terdalam Dari hati kita ini Atau Jangan-jangan Kita belum menerima anugerah keselamatan dari Kristus Sehingga Motivasi pemberian kita Kacau dan tidak beres Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan Yang menonton kita Bisa memberikan yang terbaik Dengan motivasi yang benar Mari kita berdoa Bapak dalam surga Melalui firmanmu Kami diingatkan Untuk supaya paham Apa sebenarnya motivasi kami Ketika kami memberikan sedekah Memberikan pemberian kepada orang lain Biarlah dengan itu Kami menyadari Bahwa ada hal yang terdalam Dalam hati kami Memahami tentang anugerah keselamatan dari Kristus Rohmu yang kudus berkenan Tolong kami Supaya kami benar Paham dan tahu Apa yang sudah kami terima dari engkau Berkat anugerah keselamatan dari engkau Dan karena itu Maka kami berikan Kepada dan kami bagikan Kepada orang lain Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!